Sudara, pemerintah menyiapkan tempat khusus untuk isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. Hal ini dilakukan karena tren COVID-19 di Jakarta terus meningkat. Tower 4 dan 5 rumah sakit darurat Wisma Atlet disiapkan oleh pemerintah untuk merawat pasien tanpa gejala. Hal ini disampaikan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo saat berkunjung ke rumah sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran Jakarta. Kapasitas dua tower yang disiapkan dapat menampung 4.000 lebih pasien COVID-19. Direncanakan selasa pekan, maksud saya selasa depan, tower 4 sudah dapat difungsikan. Jadi kami sekarang ini dalam proses menyiapkan tower 4 dan 5 untuk dijadikan sebagai kawasan isolasi mandiri bagi masyarakat yang tidak memungkinkan melaksanakan isolasi mandiri di rumahnya. Kenapa ini sangat penting? Karena dalam beberapa hari terakhir, kita melihat tren kenaikan kasus di Jakarta itu mengalami peningkatan. Dan beberapa di antara masyarakat ini tidak memungkinkan melaksanakan isolasi mandiri di rumah mereka. Di Bandung, Jawa Barat, hari ini uji klinis tahap 3 kandidat vaksin Sinovac kembali dilanjutkan sejak pukul 8 pagi. Calon relawan sudah berdatangan ke Balai Kesehatan Unpad di Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung. Targetnya ada 226 calon relawan yang akan mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Sejak 11 Agustus lalu sudah ada 248 relawan yang divaksinasi. Hingga saat ini tidak ada keluhan efek samping dari relawan yang sudah mendapatkan suntikan. Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi, Nantara Bambang Brojonegoro menyebut saat ini pengembangan vaksin merah putih berada dalam tahap persiapan uji coba pada hewan. Uji coba vaksin kesel mamalia ditargetkan rampung akhir tahun 2020. Bambang menargetkan uji klinis fase 3 vaksin merah putih selesai pada triwulan ketiga tahun 2021. Setelah itu, Bio Farma bisa melakukan produksi masal vaksin merah putih tahap awal. Ini sekitar 40 persen dari keseluruhan tahapan sedang disiapkan untuk ke sel mamalianya dan harapannya akhir tahun bisa menyelesaikan uji pada hewan. Sehingga di awal tahun depan insya Allah lembaga ikman bisa menyerahkan bibit vaksinnya kepada Bio Farma untuk di scale up ya untuk level produksi dan kemudian dimulai uji klinis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!